Halo guys, selamat pagi Hai, good morning Di video kali ini Aku gak buat vlog Lagi karena Apa namanya, kita gak tau sih Mau kemana Kita gak kemana-mana di rumah aja Di video ini aku cuma mau kasih info Gimana sih proses Dari hamil sampai melahirkan Di Taiwan, terus persiapan apa aja Yang harus disiapin Kalau mau lahiran di Taiwan Sampai harganya itu berapa Soalnya kan aku kayaknya belum pernah deh Buat video yang detailnya Gimana kan, biasanya dicampur sama vlog yang lain Hey Hello Hello Ini kuncirannya Satu ke atas, satu ke bawah ya Ini sekalian aku coba lampu baru Karena aku mau live FB Untuk jualan online Jadi aku mau coba Lampunya tuh maksudnya kayak Cepet panas atau gimana Oke Memeh Let's restart Hi guys Jadi kalau kalian hamil di Taiwan Itu ceknya Setiap satu bulan sekali Atau bahkan Lebih sering dari itu Kalau ada masalah ya Ada gangguan Atau di awal-awal kehamilan Itu kalian bakal ceknya Sekitar dua minggu satu kali Kayak aku kan Awalnya itu Cek satu minggu sekali Karena waktu itu belum kelihatan janinnya kan Nah terus sering dateng Seminggu kemudian Seminggu kemudian Kayak gitu Nah kalau udah mulai kelihatan janinnya Udah ada detak jantung janin Itu biasanya satu bulan satu kali Nah selain itu juga Kalau misalnya kalian cek di Taiwan Biasanya bakalan dikasih buku Ini punya aku bukan Saya punya aku Wih Memeh sorry Biasanya bakalan dikasih buku Tapi ini bukunya tergantung dari klinik ya Kalau klinik aku bukunya kayak gini Nah ada gak yang sama Di klinik ini juga Nah bukunya kayak gini Itu tuh isinya USG dan lain-lain ya Terus ada juga jadwal check up Itu di minggu keberapa Minggu keberapa Ada semua di dalam buku itu Memeh Do you want to see Before When you were still Inside Mommy's swamp Look Is it you? You are so small Look It is you Memeh Jadi ada bukunya sendiri Kalau di masing-masing klinik itu beda Biasanya kalau rumah sakit juga Dikasih kok bukunya Dan yang pasti itu ada buku pink Yang warnanya pink Itu pasti banget kalian dikasih yang itu Nah terus Kalau misalnya gak dapet buku Biasanya juga bisa lewat aplikasi Kalau temen aku di Taipei itu pakenya aplikasi Jadi Misal kalian mau liat hasil USG dan lain-lain itu Di save di aplikasinya mereka Nah terus ini sebelumnya juga aku udah pernah terangin tentang buku ini ya Kayaknya di video-video sebelumnya Waktu aku hamil Itu juga ada tentang buku ini Do you want to read? Look Mami cannot read it Because it is using Chinese Mami cannot read Chinese Later ask daddy oke Dan apa harga untuk check up sendiri Kalau di Taiwan tuh beda-beda tergantung rumah sakit Cuma normalnya kalau kalian ada chain pauka Atau kartu asuransi Itu biasanya sih sekitar Berapa ya? 100 NT atau 200 NT Pokoknya sekitar itulah gak Gak sampai mahal banget Sebelum ada chain pauka Aku bayar 500 Sekitar 500 atau 600 NT gitu Pokoknya sekitaran itu Cuma kalau ada chain pauka sekitar 100 NT Kalau di kurs ke rupiah Satu NT misal 500 rupiah ya 100 NT itu sekitar 50 ribu Nah 50 ribu itu udah mencakup USG Dan apa namanya Kayak cek Apa? Kayak cek Cek Berat badan kita Terus tekanan darah dan lain-lain itu Kecuali ada cek khusus Misalkan kayak cek rutin yang cek darah Itu ada yang berbayar Ada yang gratis juga Terus Apa namanya USG khusus Kayak yang Veto maternal Kayak Apa namanya ya Dia benar-benar ngeliat sampai jaringan yang terdalam Istilahnya Dia benar-benar dihitungin Jari-jari Ruas-ruas jarinya Itu udah sempurna atau belum Kayak gitu Itu beda lagi biayanya Terus sama kalau Misalnya kalian ada Pas di USG Kan USG-nya Waktu awal tuh dua dimensi ya Yang biasa Nah itu untuk cek Down syndrome Jadi di belakang Di tulang Bukan tulang Apa ya Tulang leher ya Di pangkal-pangkal leher sini Itu di cek Janinnya ada Apa? Perbedaan ketebalannya itu loh Nah ketebalannya berapa Kalau ada indikasi Down syndrome Atau setelah cek DNA Ada indikasi Down syndrome Biasanya diminta untuk Amniosintesis Jadi kayak Amniosintesis ya Yang diambil dari Cairan ketuban Jadi pake jarum panjang Masuk Tapi sebenernya Kalau misalnya kalian pas Di cek awal Di screening awal Apa? Tes DNA Terus tes darah Atau Meme Meme Just read it Oke? Just read it Read it What is that? One Two Three Four Look One Two Three Four Five Bye-bye Oh Jadi kalau pas screening Di awal Itu ada permasalahan Kayak Dicurigain nih Ada kelainan kromosom Atau apa Meme Baby Eh Meme Meme Take your blue-blue Bentar ya Aku ambilin blue-bluenya dulu Ini anak satu Ini anak satu Iyo Nah aku udah ambilin blue-blue Sama mainannya dia Mau yang mana? Hmm Ini Nggak Ya dah Nah kalau di pemeriksaan screening awal Itu ditemukan ada Dicurigai ada masalah Itu baru cek air ketubannya Tapi kalau nggak ada Nggak ada masalah Dokternya bilang Fine-fine aja gitu Ya udah Nggak perlu cek Cairan ketuban Karena kan Itu beresiko juga Pertama beresiko infeksi kan Terus udah gitu Takutnya malah Apa ya Kita kan nggak tahu Kondisi orang beda-beda kan Jadi kalau misalnya Langsung dimasukin alat Yang deket langsung ke janin Kan Lebih Apa ya Resikonya lebih gede gitu Daripada kalian cek lewat darah Hmm Nah itu sih Terus Persiapan lahiran di Taiwan Kalau misalnya kalian Di klinik Atau di rumah sakit Itu bisa langsung tanyain Ke providernya masing-masing Jadi Kalau aku di minggu ke 36 ya Mulai minggu ke 36 Waktu aku cek Itu dapet Apa Checklist Checklist untuk Barang-barang apa aja Yang perlu dibawa Saat persalinan Gitu Nah Terus Rencananya Itu aku Kan aku HPL tanggal 21 November Hari Sabtu Nah Terus aku mau buat video tuh Masuk-masukin barang aku ke koper Di hari Jumatnya Karena aku mikir HPL tanggal Hari Sabtu Tapi sampai hari Rabu Itu aku gak ngerasain Adanya kontraksi Atau apa gitu kan Yaudah nanti aku buat video Ah di hari Jumat Sehari sebelumnya Nyiap-niapin di koper Nah ini pelajaran juga Buat kalian Jangan Mepet-mepet Nyiap-niapin Persalinan Barang-barang apa aja Saat persalinan Karena nanti Kita kan gak tau Itu cuman perkiraan HPL kan Kapan lahiran tepatnya Kita gak tau gitu Jadi mendingan dipersiapkan Satu minggu atau dua minggu Sebelum HPL Nah Aku mau buat video itu Di hari Jumat Tapi ternyata Pas hari Kamis Malem Ketubannya udah pecah duluan Karena apa Aku juga gak tau Mungkin Aku kan waktu hari Kamis Sore itu Sempat jalan ke pasar ya Terus Apa namanya Belanja banyak Aku ngangkat banyak Sengaja gak sama suami Karena waktu itu suami belum pulang Dan Aku pingin kayak olahraga Gitu Istilahnya Biar cepet ada kontraksi Tapi bukan kontraksi yang aku dapet Kontraksinya sih cuman kayak Ya mungkin itu kontraksi ya Cuman kayak Apa namanya Aku tuh gak ngerasain sakit di bawah Di bagian panggul ke bawah gitu Enggak Cuman aku ngerasainnya Di perut Perut itu Oh What do you want to say? Do you want to say something? Nah kontraksinya tuh cuman kayak di perut Perutnya tuh memusat ke arah deket pusar Jadi kayak kenceng banget disitu Tapi waktunya gak beraturan gitu Cuman perutnya tuh keliatan beda banget Kalo lagi kontraksi Enggak kayak Apa ya Enggak cuman sakit-sakit biasa gitu Nah Waktu aku sore itu udah mulai sakit Malemnya langsung pecah Ketuban pecah Pecah ketuban Itu jam 1 malem kalo gak salah Dini hari ya Jumat dini hari Dan akhirnya Karena aku Aku kan rencananya buat video tuh Hari Jumat Mau masukin barang-barangnya ke koper Karena belum aku masukin Nah terus pas Dini hari itu Ternyata pecah ketuban Aku sama suami panik kan Akhirnya suami aku yang masuk-masukin Barang ke koper itu Untungnya sebelumnya tuh Kita belinya 1 paket Jadi beli Untungnya sebelumnya belinya Jadi sebelumnya itu kita beli 1 paket Untuk persiapan persalinan Nah kalo di Taiwan juga Biasanya ada Kayak Kalian ke toko bayi Nah disitu ada persiapan persalinan 1 paket buat ibu Sama anaknya Kalo anak biasanya baju bayi ya Baju-baju bayi atau perlengkapan bayi lain Kalo buat ibunya Itu tergantung dari pihak rumah sakit Adanya apa aja Sebenernya gak perlu dibawa Gak apa-apa Di rumah sakit atau klinik bisa beli juga Cuman kan Alangkah baiknya Kalo Ih ilernya kemana-mana Ih Ih ilernya kemana-mana Alangkah baiknya Kalo kita udah persiapan sendiri kan Gitu Nah Apa aja sih barang-barang yang harus di Apa Dibawa Ini karena aku fotonya juga Waktu itu udah Udah kacau balo deh Karena kita panik Kita gak tau apa aja Yang dibawa Nanti aku tunjukin Apa namanya Nunjukin di Sini ya Aku nunjukin di video dia Pokoknya Apa namanya Yang dibutuhkan apa aja Jadi banyak banget Yang harus di checklist Apa aja yang harus dipersiapkan Terutama kalo misalnya Cesar itu Dipersiapkan Korset Bukan korset Tapi kayak Kayak perban Kayak korset Dia emang khusus Buat lahiran Cesar Sedangkan kalo normal Di Taiwan itu Gak pake korset Jadi gak boleh pake korset Aku gak pake korset sama sekali Nah kalo buat bayinya sendiri Itu kayak gurita Tapi bukan gurita Dia cuman Nutupin aja Perekat gitu Perekat di perutnya Biar gak dingin Karena kan bayi Sensitive ya Sama suhu Nih Sensitive sama suhu Gitu Nah terus Terutama kalo Buat ibunya sendiri ya Yang harus disiapin Itu yang pertama Sanitary pair Atau Pembalut Khusus untuk Melahirkan Pembalut nifas Nah terus Disiapin aja Diapers Untuk adult diapers Jadi kayak Untuk orang dewasa Pampers dewasa lah Kalo aku pake pampers dewasa Daripada pembalut Waktu awal-awal Nah Selain itu juga Bawa Celana dalam Yang Satu kali pake Tau kan Biasanya ada kok Di Carefour juga ada Di PXmart juga ada Celana dalam Satu kali pake Jadi nanti kalo misalnya Darahnya kan banyak banget tuh Kalo misalnya Sampai ke celana itu Bisa langsung buang gitu Gak perlu Nyuci-nyuci lagi Nah terus Astagfirullahaladzim Ya Allah nak Ini Digit Oh iya Nah terus Bawa juga Pet Atau Kalian tau gak sih Perla Nah perla Yang buat Anti air Itu loh Kalo misalnya Bayi tidur Itu kan dikasih perla Ya bawahnya Nah terus kalo misalnya Di Taiwan Itu ada sendiri Kayak perla Khususus buat ibu Melahirkan Di bawahnya tuh Ditempatin warna Putih gitu Kainnya Tapi itu buat Biar kalo misalnya Kalian darahnya Kemana-mana Itu gak Gak ke kasur Kayak gitu Itu dibutuhin Waktu Kayaknya waktu dateng Aku langsung diminta itu deh Waktu aku masuk ke Klinik itu Nah terus Selain itu Apalagi ya Sendal Bawa sendal Kalo aku karena panik Jadi aku Bawa sendal Kamar iya Dan aku ke Kliniknya juga pake sendal Ya ampun Aku ke klinik tuh Kacau banget Cuma pake Cuma pake Duster Terus rambut Dicepol Sama pake sendal Karena Udah gak bisa nahan Air ketubannya tuh Bener-bener keluar semua Gitu Nah Terus Selain itu Juga Selain bawa sendal Baju ganti sih Gak perlu ya Karena disediakan Dari rumah sakitnya Jadi kalian gak perlu Bawa baju ganti Kecuali baju untuk pulang aja Nah untuk anak juga Anak Eh Kalo rumah sakit lain Aku gak tau Tapi kebanyakan ya Setau aku klinik Sama rumah sakit itu Menyediakan baju anak Selama anaknya disana Misal 3 hari Kayak gitu Dikasih bajunya disana Tapi nanti kalo pulang Digantiin baju Dari kita sendiri Kayak baju buat pulangnya aja Yang dibawa Karena meme Waktu itu mah Lama disana Jadi Jadi Aku bawa innya Pas udah mau pulang aja Gitu Gak langsung dibawa Waktu persalinan Terus Waktu persalinan Apalagi Aku bawa baju banyak Tapi ternyata gak dipake Karena disana disediain Terus Apalagi ya Yang dibawa Yang jelas bawa duit Bawa chain poca Bawa data kalian Bawa Apa namanya Yang jelas banget sih Emang chain poca Sama data kalian aja Kalo aku bawa Sampai incang Incang aku bawa semua Sampai paspor aku bawa Padahal gak sih Yang penting ARC kalian Terus chain poca Terus Dibawa Apalagi ya Udah sih Itu aja Gak banyak-banyak Yang dibawa Waktu persalinan Soalnya Kalo misalnya Kalian lupa sesuatu Itu di RS jual Tinggal beli aja Di RS Kalo gak mau repot-repot Yaudah tinggal beli aja Di RS Cuman kan harganya beda ya Sama kita beli di luar Apalagi aku belinya Yang langsung paketan gitu Jadi di dalam sepaket itu Ya udah ada semuanya Gak perlu cari-cari lagi Kebetulan aku beli waktu Waktu di Baby Expo Taipei Itu tiap bulan Sebelum ada pandeminya parah gini Hampir setiap bulan tuh ada Atau dua bulan sekali gitu Ada Baby Expo Jadi mereka ngadain ekspo Kayak pameran-pameran Tentang produk-produk bayi Dari perlengkapan melahirkan Sampai anak-anak kecil Juga ada produk anak-anak What do you want? Ya Allah Nah terus selain itu Setelah melahirkan Kalian bisa ke Postpartum Center Kayak pusat rehabilitasi Kok rehabilitasi sih? Pokoknya pusat Apa namanya ya? Pusat ibu-ibu melahirkan gitu Setelah melahirkan Jadi makanannya benar-benar diatur Masya Allah Meme mau sayang mami Kiss mami Nah makanannya tuh diatur banget Terus tidur Pokoknya jam tidur Segala macem Pemberian asih Dan ada kelas-kelas Misal kayak kelas Apa ya? Perawatan bayi Terus laktasi Kayak gimana Kayak gitu deh Pokoknya banyak kelas-kelasnya Itu di Postpartum Center Kalau biayanya Itu kan biasanya 30 hari ya 30 hari sekitar 200 ribu NT Ya Nah kalau Meme Meme Malu Tuh liat Malu Malu Di kamera Malu Nah kalau misalnya Lahirannya sendiri Itu aku Biaya total melahirkan Meme Do you love mami? Oh iya Nah kalau melahirkannya Yang sendiri total biayaku Sekitar 7 ribu NT Pokoknya kalau sama bayi Ya 10 ribu NT lah Karena kan bayi beda ya Dan kalau bayi tuh Kalau disini Misal Udah Pas melahirkan Itu udah langsung masuk Cien Pauka Misal Udah masuk Asuransi bapaknya Atau ibunya Terserah Kayak gitu Kalau meme kemarin Masuk asuransinya Suami aku Jadi langsung masuk Asuransi bapaknya Terus Beberapa hari kemudian Itu bisa langsung Diurus Asuransinya dia sendiri Tinggal ke kantor Apa ya Kayak Catatan sipil Atau apa gitu Pokoknya kantor yang Urus asuransi Tapi bukan Bukan kantor asuransinya Langsung ya Itu Melalui catatan sipil Atau apa ya Registrasi ofis Gitu Disini Nah Itu aja sih Kalau perlengkapannya Gak banyak kan Cuman Ya pokoknya Perlengkapan wanita lah Soalnya Kalau untuk semprot-semprot Sendiri Misal kalian lagi Bilas abis pipis Abis BAB Gitu tuh Ada Ada perlengkap Apa dikasih sendiri Perlengkapannya Soalnya kan Pakai cairan khusus Enggak Enggak Apa namanya ya Enggak air Doang gitu kan Terus Apa ya Udah sih itu aja Tapi kalau Setelah melahirkan Enak sih Satu bulan Kalian bener-bener Dimanjain banget Kayak makan Sehari tiga kali tuh Harus Yang bergizi banget gitu Ayam ada Telur ada Ikan ada Sayur ada Nasi Nasi atau mie Kayak gitu Terserah Yang dipantau Itu cuman Enggak boleh makan Mayoci Sama makan pedas Karena kalau makan pedas Kan takutnya Nanti diare ya Kalau diare Abis dijahit Terus kalian bayangin Sendiri diare gimana Dan kebetulan Aku ambein Tapi sekarang Udah gak Sekarang udah gak Ambein lagi Alhamdulillah Meme sayang mami Oh Sayang kayak gitu Oh Kiss mami Kiss mami Sayang aja Jangan dicolok-colok Do you want mami to open it? No I cannot be opened Oh Nah Oh iya Terus setelah kalian Apa namanya Lahiran Itu biasanya dikasih buku bayi Kalau aku dari klinik Langsung dikasih buku ini Ini isinya Tes dia Tes refleks Segala macem Pokoknya Tes kesehatan bayi Selama dia Di rumah sakit itu Selama tiga hari Misal kayak tes alergi Terus tes jantungnya Tes Apa namanya Ginjal Dan lain-lainnya Dia tuh dicek semua Eh meme Meme itu tajam sayang Ginjal dan semuanya Terus ada fotonya dia juga Oh iya Kalian mau liat gak foto Meme bayi Foto meme bayi itu Ya ampun Meme jelek banget Ya Allah Iya tapi Beneran deh Waktu dia bayi Itu aku berpikir Waktu dia baru keluar ya Terus kan dikasihin ke aku Diliatin gitu kan Terus aku mikir Ini bayi aku Beneran kayak gitu Soalnya fotonya gini Tuh liat deh Liat deh Ini meme Aduh Nanti aku kasih fotonya deh Fotonya kayak gini Foto meme Waktu masih bayi Jadi aku mikir Ya ampun Udah hitam banget Terus udah gitu Rambutnya Apa kerul-kerul Mungkin karena kena darah ya Jadinya kayak Kalian tau gak sih Rambut yang basah kayak Ngelul-ngelul Kayak lengket Kayak gitu kan Terus Apa namanya Mukanya tuh Bulet banget Udah gitu Pesek banget Hidungnya tuh Bener-bener kayak Kayak pesek banget gitu Kayak gak ada tulangnya Terus matanya juga Matanya bener-bener sipit Gak kebuka Terus pas aku nyusuin pertama kali Baru deh Lama-lama kebuka Alhamdulillah Gimana meme? Alhamdulillah Nah jadi Itu aja sih Kalau persiapan lahiran Yang harus Kalian bawa Pokoknya perlengkapan wanita Nah Terus Apa Kalau baju-baju Iya pokoknya baju-baju Gak perlu Sepatu-sepatuan Gak perlu Udah sini-sini Bobo Nah terus Apalagi ya Kalau misalnya Satu bulan Man Yui itu Kan udah aku pernah jelasin ya Sebelumnya Kalau di Taiwan Ada tradisi Man Yui Jadi satu bulan Kalian gak boleh keluar rumah Makanannya diatur banget Terus Apa Biasanya di pospartum center Karena Apa ya Kayak Masih Adaptasi kan Sama Perubahan hidup Istilahnya gitu Jadi nanti Bayinya tuh Nggak Bayinya tuh Nggak Bayinya tuh Alham Bayinya tuh Nggak Kita tanganin langsung Gitu Kalau misalnya dia Nyusu itu Baru kita susuin Tapi kalau misalnya dia Lagi Tidur Langsung dikasih ke susternya Meme Do you want to say something For the last video Kalau kalian ada yang mau nanyain tentang lahiran di Taiwan Itu kalian bisa komen aja ya Insya Allah Kalau aku lagi Nggak Nggak sibuk Karena aku mulai jualan juga Itu bakalan aku balas Meme what are you doing Baby Oh Are you tired Oh Do you want to go down Meme Astagfirullah Nih anak polanya ada-ada Aja Aja Meme Ya Allah Nak Sini Nah kalau ada yang mau ditanyain tentang melahirkan di Taiwan Lebih lanjut lagi ke gimana Itu kalian bisa komen Terus nanti kalau aku ada waktu Bakalan aku balas Karena aku mulai jualan online juga Jadinya Nggak bisa Apa namanya Nggak bisa terus-terusan balas komen di Youtube Dan kadang di Youtube juga itu komennya nggak muncul notif gitu loh Nggak ada notifikasinya Terus giliran aku Apa namanya Lihat di videonya Ternyata ada komen Tapi di notif nggak ada Begitu Terus oh iya Kenapa sih aku jualan online Karena Aku mau save Aku mau save money Buat meme Buat meme Buat meme Oh iya What Iya soalnya Makin kesini Kalau makin mahal Pendidikan what are you doing baby Eh Can you do that Eh Show the people Can you do that How How to do that How Before you can do that Hmm How like that memang suka ngelakuin kayak gitu sekarang ya jadi makin ke depannya kan makin mahal biaya pendidikan terus walaupun bantuan dari pemerintah di Taiwan juga banyak tapi seenggaknya apa ya aku ada tabungan gitu Meme astagfirullah aku ada tabungan sendiri buat Meme ya bayangin aja kalian kalau misalnya satu bulan untuk sekolah aja bisa nyampein berapa Meme kalau untuk sekolah Meme seenggaknya disiapin 50 ribu NT untuk sekolah yang biasa kecuali kalau dia pinter banget bisa dapet biasa kayak aku dulu aku mikirnya orangtua aku gak punya uang banyak jadi aku harus pintar kalau aku harus sekolah yang bagus gitu apa namanya harus rajin belajar kalau jadi pilihannya tuh kayak dua gitu loh kalau punya uang banyak kan kalian bisa bayar ke sekolah swasta ya tapi kalau misalnya gak ada uang banyak kasihan orangtua juga jadi kalau aku dulu mikirnya orangtua aku gak punya duit banyak jadi aku harus rajin belajar ya Meme kiss Mami bukan biji lah kiss aja kiss aja kiss 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 yaudah yaudah ya segitu dulu videonya semoga kalian terhibur sama Meme ya di video ini seenggaknya semoga videonya bermanfaat buat kalian dan bisa menghibur kalian yang kangen Meme siapa? okay thank you for watching guys bye bye see you in the next video kiss bye kiss bye 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 see you